Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya dapat menjumpai saudara dalam acara Jendela Hati bersama saya, Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpatimas. Renungan kita hari ini, Rabu 18 Oktober 2023, ditulis oleh Pendeta Dahlia Vera Arwan dengan judul bertolong-tolongan yang dilandaskan pada surat Galatia 6, ayat 2. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang mengasihi kami, kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan firmanmu. Tuntun dan berkatilah kami ya Bapak. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, saya akan bacakan untuk kita Galatia 6, ayat 2. Dengarkanlah firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sahabat senior, Nandia May Soliha hanya memiliki separuh lengan kanan. Tetapi Nandia dan orang tuanya tidak berputus asa. Orang tuanya selalu berusaha untuk memberi yang terbaik bagi sang putri. Nandia saat kelas 5 SD ditawari oleh Karmani, mantan ketua Parlimpik Komite, untuk menjadi seorang atlet di Parlimpik Cabang Atletik. Pada mulanya ia ragu. Tetapi kemudian ia bersemangat. Berjuang pantang mundur dengan dukungan keluarganya. Ia pun berhasil mendapat tiga medali emas di ASEAN Paragames 2015 dan 2017. Sahabat senior, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melewati hidup ini dengan segala peristiwanya tanpa kehadiran orang lain. Dengan kata lain, kita selalu membutuhkan sesama. Kehadiran anggota keluarga adalah orang-orang pertama yang Allah berikan untuk saling menopang dalam hidup. Tindakan bertolong-tolongan dapat dilakukan pada saat kita bersedia menolong dan bersedia juga untuk ditolong. Menolong dan ditolong adalah sikap, kerendahan hati untuk saling menopang dalam perjuangan hidup. Menolong adalah kesediaan untuk mengenal lebih baik kebutuhan sesama untuk bangkit. Ditolong adalah kesediaan kita membagi kerapuhan hidup untuk dapat tegar dan kuat terus melangkah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, engkau dalam kasihmu menghadirkan kepada kami keluarga, orang-orang, teman-teman di sekitar kami tanda kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menunjukkan saling mengasihi, saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Karena hanya dengan demikian kami merasa sungguh kami tidak sendirian dalam hidup ini. Kami bersama dengan keluarga, bersama dengan kerabat, bersama dengan teman menjalani hidup sekalipun dengan berbagai macam kesulitan. Namun, dalam kesulitan itu kami menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kehadiran keluarga, teman-teman, sahabat, kerabat. Itu adalah tanda kehadiran kebaikan Tuhan bersama dengan kami. Amin. Sahabat senior, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!